Pemirsa pengusaha mulai berhitung dengan sisa kekuatan mereka. Kebijakan ekonomi pemerintah yang dikeluarkan yang menjadi harapan masa depan mereka masih memerlukan proses. Sementara waktu terus bergulir. Bagaimana jeritan hati mereka di tengah perlambatan ekonomi di Indonesia berikut liputannya. Selama ini yang paling banyak yang terkena imbas adalah sektor padat karya. Ketika sudah efesensi keuangan itu nggak bisa dilakukan, terpaksa mereka mempihak atau merumah. Sekarang bayangin, ketika ekonomi yang tidak menentu ini, yang pertama terkena pertama kali adalah imbasnya buruh. Tadi, buruh upahnya ditangguhkan. Sehingga apa? Kualitas hidupnya jadi juga berkurang. Januari sampai Juni lah ya, kita itu kan memang domestic market kan jelek sekali. Nah, itu memang kita sudah PHK. Ini akan terus bergerak untuk mengadakan PHK karena nggak sanggup lagi. Di industri karet itu udah ribuan deh, ada 4 sampai 5 ribu sudah. Di industri perkaretan ya, semua sektor karet sudah. Jadi, ini nggak bisa kita hindari. Nah, makanya pemerintah ini harus cepat. Harga rupiah yang melemah terhadap lorar, ini akan mempengaruhi terus terang bahan bangunan yang sebagian besar juga. Masih banyak yang diimport ya. Ya, kalau jumlah bekerja yang di bidang logik sehat transportasi itu kurang lebih hampir 175 ribu. Hampir 10 ribu sampai 15 ribu sudah terjadi PHK. Hampir 10 persennya. daya beli masyarakat kita turun. Berapa turunnya? Kita melihat pasar saat ini sampai dengan akhir tahun mungkin akan turun 21 persen. Menurut laporan dari banyak asosiasi, itu sekarang sudah cukup memprihatinkan. Mungkin sudah mendekati krisis ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota asosiasi itu melaporkan harus memphk karyawannya. Jadi demikian parahnya adanya berencana diregulasi karena sejauh ini kita belum tahu persisnya sebaik apa. Tidak terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak mengharap dari adanya paket ini. Kecuali kalau misalnya kemudian kita betul-betul melihat ya bahwa berbagai revisi, berbagai diregulasi itu sudah benar-benar dilakukan oleh... ...masyarakat lebih ingin melihat implementasinya. Karena seringkali kebijakan dan implementasinya itu bisa tidak konsisten atau makan waktu lama. Terima kasih telah menonton!